Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para susu ya Selamat datang kembali di channel gadgetin mobile ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel gadgetin mobile jangan lupa bantu supportnya guys ya like dan subscribe nya biar saya lebih semangat lagi Hello my friends please support my channel like and subscribe Oke thank you very much Oke guys disini saya kedatangan kasus ini guys ya Vivo Y12 ya Vivo Y12s ini ya guys ini termasuk Vivo keluaran terbaru juga ya ini ini low battery Oke disini sudah saya cas ya sudah saya charger Hai plug-in plug-in charger disini sudah saya cas ya kasusnya seperti ini guys ya dia seperti habis di factory reset namun dia tidak ini ya tidak sukses ya bisa teman-teman lihat ya Nah dia restart dia belum sampai ke ujung ya untuk loadingnya dia sudah restart lagi ke logo seperti ini ya seterusnya sampai seterusnya begitu terus ya guys ya seterusnya restart terus nanti setelah ini dia loading lagi ya loading cleaning data ya Nah ini bisa teman-teman lihat dia cleaning data cleaning data kembali ya restart ke menu cleaning data kembali namun tidak sampai selesai ya tidak sukses dia restart lagi ya Hai nah bisa teman-teman lihat dia restart lagi seterusnya sampai seterusnya begitu terus guys ya ini ini seperti ada data yang korup ya gitu ya Hai ataupun ada sistem yang kresnya Hai seperti permasalahan ini biasanya disebabkan oleh data yang kres ya ataupun ada yang korupsinya Hai dia untuk permasalahan Vivo memang sering gini guys bisa teman-teman lihat ya Hai setelah dia apa setelah dia cleaning data belum sampai mentok ke ujungnya untuk loadingnya ya dia sudah restart kembali ya bisa teman-teman lihat ya seterusnya dia restart terus ya Hai cleaning data tidak sampai komplit nah dia restart lagi ini dia guys sedia sedang cleaning data dengok operation Hai saya teman-teman lihat sampai di tengah dia stak ya stak sampai ketengah loadingnya lalu dia reset kembali ya ke logo Hai ini tidak bisa dia tidak bisa di faktor riset secara manual ini ke saya tidak bisa di reset menggunakan tombol ya Hai jika di reset menggunakan tombol ya tetap reset apa tetap restate-restate ya Hai jika di faktor riset menggunakan tombol dia tetap restate ke logo ini ya Hai sebelumnya pun sudah saya apa ya Hai sudah saya perhatikan ya sekarang kita buka dulu guys ya kita buka dulu backdoor nya karena ini chipset Qualcomm yang harus wajib tes poinnya apa nih guys kok ada yang mengganjol ya la ilah na ujubila we hai Hai we hai Hai ada apa nih wawawaw gawat ini kes ternyata sudah Hai ini ya na ujubila menjalib nasib ternyata sudah dipongkar ya bisa teman-teman lihat ya bautnya ya baut untuk Hai pcb nya sudah tidak ada semua yang di bagian bawah pun tidak ada Hai nah ujubila menjalib Hai nasib ini kita videokan gas ya sebagai bukti ya oke di sini saya langsung saja ya tetap to the point saja saya tunjukkan untuk titik petes poinnya Hai untuk titik tes poinnya di sini guys ya untuk Vivo y12s ya Vivo y12s bisa teman-teman liat ini ya titik pin tes poinnya karena ini Vivo y12s chipset Qualcomm ya Hai bisa teman-teman ini pd Hai pd2060f ya Hai ini Hai pastinya chipset Qualcomm guys ya oke di sini saya ber ini ada apa juga guys satunya guys ada kasus juga ya ini untuk infinite infinite 12-2023 nya kasusnya biasa lagas ya kasus anak jalanan wah gua 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 Hai oke di sini langsung kita gas saja ya kita gas faktor riset menggunakan sebuah tools ya Hai ke di sini sudah saya coba eksekusi guys ya saya tadinya ragu ya mau record untuk eksekusinya ragu tidak berhasil ternyata all is done juga ya disini sudah saya factory reset ya menggunakan tool Adanisel memang josh ini ya tool Adanisel ya mantap jiwa disini factory reset VRV oke oke ya factory reset format misci ya bisa teman-teman lihat ini ya saya pilih Vivo Y12A ya dan Vivo Y12S Vivo Y12A dan Vivo Y12S itu hampir sama guys ya kalau dibilang pun sama itu ya untuk apanya sama-sama snapdragon sekian-sekian 495 atau berapa ya nah ini baru complete itu dia guys ya baru tidak seperti tadi ya tidak seperti tadi untuk cleaning datanya kalau itu loading cleaning datanya dia full ya mentok sampai ke ujung ya ya beginilah markas ya guys berantakan ya sudah tidak asing ya kalau markas-markas teknisi ya begini ya guys ya berantakan seperti kandang ayam ya wah wah ini spesialis markas saja guys ya ini loadingnya memang lama disini guys ya kita biarkan saja ya oke dia sudah sampai di menu awal ya karena untuk setupnya sengaja saya skip ya untuk setupnya untuk di setup dari welcome screen sengaja saya skip ya agar tidak terlalu makan durasi terlalu banyak sudah all is done ya karena dia di factory reset secara manual menggunakan tombol ya tidak bisa ya terpaksa saya saya ajar menggunakan tool seada nisel ya untuk factory resetnya bye bye bye